Pemirsa Batan Kepala BPPRD Kota Jambi, Subahi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak pada Dinas BPPRD Kota Jambi akan ditetapkan sebagai burunan jika tidak bersikap kooperatif. Tim penyedik kejaksaan negeri Jambi terus melakukan pencarian terhadap tersangka Subahi. Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi yang terjerat kasus korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak pada Dinas BPPRD Kota Jambi tahun 2017-2018-2019. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Jambi, Rusti Sastrawan, mengatakan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Senin siang, ada konfirmasi dari pihak pengacara bahwa tersangka Subahi akan datang ke Kejaksaan Negeri Jambi. Namun hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Subahi tidak kunjung-muncul di Kejaksaan, Rusti menambahkan pihaknya akan menetapkan tersangka Subahi sebagai DPO atau burunan jika dalam waktu dekat tidak kooperatif. Untuk DPO belum kami tetapkan secara resmi dan dalam waktu dekat akan kami tetapkan sebagai DPO apabila beliau tidak datang dalam waktu dekat. Dan benar kami telah melakukan upaya paksa dengan mendatangi rumah tersangka pada hari Jumat kemarin dan diketahui berdasarkan keterangan dari pihak keluarga bahwa sejak pagi tersangka S sudah meninggalkan rumah. Diakui Rusdi bahwa tim penyidik telah berupaya melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka ke rumah pribadinya pada Jumat sore yang terletak di calon Taif Fahruddin, kelurahan kenali besar Kecamatan Alamparajo. Namun dari keterangan pihak keluarga Subahi sudah pergi dari rumah sejak Jumat pagi, dirinya menghibau tersangka Subiagar dapat kooperatif dan bekerja sama untuk memenuhi panggilan penyidik atau diperiksa sebagai tersangka. Sulehan Syaf, Jambi TV